Alhamdulillah Kemulakan kepada Saudara Tengku Darwis Di DKI Jakarta Atas pertanyaan yang telah diajukan Semoga Allah SWT Senantiasa menampakkan taufik Kepada Anda Keluarga dan juga seluruh Pemirsa Fatwa TV Dimanapun Anda berada Ada dua kondisi Yang pertama Bila Saudara Tengku Darwis Masih berada di Indonesia Belum sempat Berihram Belum sempat membulatkan tekat Untuk memulai Karena memang masih di Bandara Jakarta Karena biasanya Jama'ah umrah atau penhaji itu Baru membulatkan tekat Atau berihram itu Untuk memulai Rangkaian ibadah haji Ataupun umrah Setelah berada di Mikot Minimal di atas Mikot atau menjelang Sampai di perbatasan Mikot Yaitu di atas pesawat misalnya Karena biasanya di pesawat Akan diumumkan oleh Maskapai penerbangan Jama'ah telah mendekati D.R. Haya Lam Lam Nah Bila kondisinya Belum sempat berangkat Belum sempat Membulatkan Niat dalam hati Untuk memulai Rangkaian Ehram Maka tidak masalah Tidak harus Untuk bertelbahkan Juga tidak diajarkan Untuk bertahalul Karena memang Belum memulai Anda masih dalam Kondisi halal Belum Berehram Walaupun sudah Berencana untuk berehram Tapi Belum bulat Untuk Memulai Rangkaian Ehram Bagaikan Anda Ketika mau sholat Belum mengucapkan Takbir Sehingga Anda Masih dalam Kondisi bebas Adapun Kondisi kedua Bila Saudara Tengku Darwis Sudah Berada di atas Pesawat Dan sudah Mencapai Mikot Sehingga Saudara Tengku Darwis Sudah membulatkan Niat Bahkan sudah Berpakaian Ehram Membulatkan Niat untuk Memulai Rangkaian Ibadah Umrah Maka dalam Kondisi semacam Ini Bila Terhalang dari Menunaikan Umrah Tidak mampu Menunaikan Umrah Karena tidak Diizinkan Tidak mendapatkan Akses untuk Sampai ke Mekah Karena Sesampai Dicedah Diperintahkan Untuk kembali Maka dalam Kondisi semacam Ini Saudara Tengku Darwis Wajib Hukumnya Wajib Untuk Bertahalul Yaitu Mencukur Rambut Baik dengan Menggundul Ataupun Memendekkannya Dan Selanjutnya Bila Mampu Bila Mendapatkan Kemampuan Baik Betul-betul Waktu itu Ada Ataupun Memiliki Dana Untuk Membeli Satu ekor Hadi Hewan korban Baik Sapi Ontah Ataupun Kambing Bila Mampu Memiliki Dananya Maka Saudara Tengku Darwis Wajib Menyembelih Seekor Hewan Hadi Bisa Kambing Atau Yang Lain Untuk Kemudian Dagingnya Dibagikan Kepada Fukara Kaum Fukara Di Mekah Allah 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 Berfirman Kalau Kalian Terhalang Dari Menunaikan Ibadah Umroh Ataupun Haji Seperti Yang terjadi Pada Nabi S.A.W. Ketika Hudbiah Beliau Dihalangi Kores Untuk Menunaikan Ibadah Umroh Maka Dalam Kondisi Semacam Ini Dengan Jelas Allah Katakan Kamu harus Menyebeleh Seekor Hewan Hadi Hewan Korban Dan Nabi S.A.W. Kala itu Menyebeleh Hewan Korbannya Bagaimana Halnya Bila Tidak Mampu Tidak Mampu Karena Memang Tidak Punya Dananya Tidak Bisa Membeli Karena Memang Tidak Punya Dananya Maka Menurut Sebagian Ulama Dianalogikan Seperti Kewajiban Menyebeleh Hadi Bagi Orang Yang Telah Selesai Menyebelehkan Haji Tamato Ataupun Kiran Itu Dia Berpuas Tiga Hari Ketika Di Mekah Dan Tujuh Hari Sepulangnya Namun Pendapat Kedua Menyatakan Bahwa Dalam Redaksi Ayatnya Tidak Ada Tuntunan Untuk Melakukan Hal Itu Bagi Yang Tidak Mampu Dan Ketika Nabi S.A.W. Selesai Dari Menyebelehkan Halul Pada Saat Hodebiah Nabi Tidak Pernah Memerintahkan Para Sahabat Yang Secara De facto Bisa Dipastikan Dari Sekian Banyak Sahabat Yang Hadir Yang Turut Serta Bertahalul Kala Itu Pasti Ada Saja Sekian Banyak Yang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menyebeleh Hewan Korban Tapi Tidak Tidak Pernah Ada Redaksi Perintah Bahwa Yang Tidak Mampu Berpuasa Tiga Hari Ataupun Tujuh Hari Atau Berapa Haripun Dengan Demikian Karena Tidak Ada Penjelasan Berarti Hukumnya Tidak Wajib Hukumnya Tidak Wajib Karena Penjelasan Adanya Ganti Alternatif Bagi Yang Tidak Mampu Nyebeleh Itu Bagi Orang Yang Berhasil Menyelesaikan Haji Umroh Atau Gagal Menanaikan Haji Tidak Pernah Ada Redaksi Satupun Satu Narasi Dari Nabi Ataupun Ayat Al-Quran Yang Mewajibkan Untuk Berpuasa Atau Baik Di Mekah Ataupun Sepulang Dari Kota Mekah Sehingga Allah Bagi Yang Sudah Terlanjur Berihram Namun Batal Dan Tetap Harus Kembali Maka Dia Bertahalul Dan Menyembeli Hewan Korban Dagingnya Dibagikan Kepada Fukor Mekah Kalau Tidak Mampu Menyembeli Sendiri Maka Dia Harus Mewakilkan Kepada Siapapun Yang Bisa Membelikan Hewan Korban Dan Dagingnya Dibagikan Didistribusikan Kepada Fukor Mekah Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh